Halo Sobat Bakuantam, Pokrovsky tetap menjadi titik terpanas di Donbass. Dalam berita update terbarunya, Militer Ukraina mengatakan pasukannya diserang oleh gelombang serangan pada tanggal 21 Agustus di sekitar kota Pokrovsky, wilayah Donetsk, tempat pasukan Rusia mendesak melakukan terobosan. Dalam sebuah pernyataan, staf umum Militer Ukraina mengatakan ada 46 serangan Rusia di Pokrovsky sepanjang hari. Dari jumlah tersebut, 44 berhasil ditangkis dan 2 serangan masih berlangsung hingga malam hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Militer Ukraina menghadapi dorongan Rusia dengan memperkuat pasukannya di sekitar Pokrovsky, salah satu wilayah terpanas saat ini. Sementara update terbaru di front Ukledar, sepertinya Ukraina cukup dipukul mundur. Tentara Rusia saat ini berusaha merebut Ukledar dengan gerakan menjepit, maju dari kedua sisi kota, dan situasi ini bagi tentara Ukraina telah memburuk secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Demikian laporan publik militer Ukraina Deep Stand. Pasukan Vladimir Putin Al-Moskowi Al-Nasyer berhasil menerobos pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Presiden Ukraina di sebelah barat Ukledar dan terus maju ke arah Bogoyav Lenovka untuk memutus satu-satunya jalan yang saat ini dilalui oleh garnisun Ukledar. Para blogger militer Ukraina termasuk beberapa dari militer mengkonfirmasi pergerakan informasi ini dan mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menyeberangi Sungai Kashlagach yang di sepanjang Sungai Kashlagach, Angkatan Bersenjata Ukraina, telah membangun pertahanan dan membuat jembatan di tepi lainnya. Di antara alasan terbosan ini, sumber daya Ukraina menyebut penggantian unit-unit Brigade Mekanis Terpisah ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan cadangan dari pertahanan teritorial. Artinya, pasukan pertahanan teritorial tidak mampu bertahan dan membiarkan pasukan Rusia melewati posisi mereka. Namun, Brigade Infantri bermotor terpisah ke-58 dari Angkatan Bersenjata Ukraina yang mempertahankan garis di Presi Stovka sendiri dikabarkan hancur dan tidak mampu bertahan akibat diserang kelompok penyerang Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini hanya memiliki dua pilihan tetap bertahan di wilayah benteng yang cukup kuat ini dan mencoba bertempur dalam pengepungan atau menyerahkan kota tanpa perlawanan dan mencoba keluar dari strategi capit udangnya Rusia. Jadi bagaimana menurut kalian? Meskipun Pokrovsky kok nggak jatuh-jatuh min Pokrovsky ya pengepungan kota besar kayak gini perlu berbulan-bulan, bos. Nggak cuma semudah matah-matahin besi delapan, makan beling, ya kan ente kan makan beling yang dirudah lencet meledak usus sente kan ya. Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.